Berita tindak pindahan korupsi lainnya, Saudara Juru Bicara, KPK Tessa Mahardika mengonfirmasi ada 5 laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Agama Yakut Kholil Komas. Saat ini laporan itu sedang ditelaah. Tessa Mahardika menyatakan bahwa saat ini laporan dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Agama dalam pengalihan kuota haji masih di tahap penelaahan. Kasus ini belum naik, baik ke tahap penyelidikan maupun penyidikan. Dalam dugaan kasus ini KPK akan memeriksa kelengkapan dokumen dan administrasi serta sejumlah hasil audit baik dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK maupun BPKP. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Kholil Komas dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji 2024, yakni dari kuota haji reguler ke khusus sebesar 50 persen. Hal ini melanggar Undang-Undang Haji yang menetapkan kuota khusus sebesar 8 persen. Tambah 1 lagi, 5. Ya berarti posisinya adalah sedang ditelaah. Untuk sebuah perkara itu bisa ditindaklanjuti bisa dari berbagai sumber. Yang pertama dari laporan masyarakat tentunya disertai dengan kelengkapan dokumen atau administrasi. Yang kedua ada penyampaian hasil audit dari baik BPK maupun BPKP. Semua itu bisa dikombine, bisa disinergikan. Jadi tidak harus menunggu dari hasil audit BPKP. Tentunya apabila ada akan melengkapi laporan yang tadi sudah disampaikan saat ini sedang dimajukan ya. Lebih lengkap informasi soal ini akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya dari gedung KPK Jakarta. Audrey, adakah informasi lanjutan? Sudah sejauh mana saat ini KPK menindaklanjuti laporan terhadap Menteri Agama terkait kuota haji ini? Ya Radhi dan juga saudara terkait laporan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Agama Yakut Kolel Komas ini kita masih menunggu panggilan dari KPK sendiri karena seperti kita ketahui sebelumnya jurubicara KPK Tessa Mahardika mengatakan memang ini masih dalam tahap penelaahan dan masih dipelajari untuk kasusnya. Bahkan kasus ini juga masih belum naik ke tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan. Dan kita ketahui sebelumnya memang laporan ini tidak hanya sekali dilayangkan tetapi ada sebanyak lima laporan yang dilayangkan ke KPK terkait dugaan kasus korupsi kuota haji ini. Laporan tersebut ini dilaporkan oleh aliansi mahasiswa dan pemuda untuk kehadilan rakyat di mana koordinatornya bernama Rafif ini dia sempat mendatangi KPK dengan melaporkan laporan terkait ada dugaan korupsi, kolusi dan juga nepotisme di mana aliansi ini menduga dengan kuat bahwa Yakut sebagai Menteri Agama ini terlibat dalam kasus kuota haji di Indonesia. Menurut Rafif sendiri menak Yakut ini diduga menyalahgunakan wawenang di mana ia melanggar perbuatan hukum dengan mengalihkan kuota haji dari haji reguler ke kuota haji khusus sebesar 50%. Dan disini kami juga masih menunggu terkait pemanggilan dari KPK sendiri. Kami juga sudah menghubungi terkait agenda pemanggilan. Namun kami akan mengabarkan keterlanjutannya kepada Radi dan juga saudara apakah menak ini akan mungkin akan dipanggil hari ini atau kapan kami akan beritahukan Anda secepatnya. Radi. Baik memang saat ini kasus ini baru akan diselidiki ketika ada dokumen pelaporan yang dinyatakan lengkap oleh KPK dan KPK sendiri baru mengatakan kemarin saat ini belum masuk tahap penyelidikan maupun juga penyelidikan. Kita akan nantikan nanti informasi terbaru dari Anda, Audrey. Terima kasih laporan Audrey Zevanya dari Gedung KPK Jakarta.